Hendak berwisata, sebuah minibus berpenumpang 8 orang bertabrakan dengan truk besar di jalur alternatif ke diri Jombang, Jawa Timur pada Kamis Siang. Akibatnya, minibus terpental ke belakang dan menabrak pengendara motor. Sementara itu, bermaksud menghindari pengendara motor, sebuah truk box justru terguling di jalan DI Panjaitan, Jatindegara, Jakarta Timur. Ruas jalan menuju Cawang sempat tidak dapat dilintasi oleh kendaraan. Sebuah minibus bertabrakan dengan truk besar di jalan alternatif ke diri Jombang, tepatnya di jalan Raya Desa Jantik, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Kamis Siang. Minibus sering sek, diduga akibat sopir minibus berkendara dalam keadaan mengantuk. Penumpang yang alami luka-luka pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kerasnya benturan antara minibus dengan truk membuat minibus sering sek bagian depan dan terpental ke belakang, hingga menabrak sebuah sepeda motor yang sedang dikendarai oleh warga. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani unit Gakun Satlantas Polres Jombang. Truk boks muatan susu terguling di jalan DI Panjaitan, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu Malam. Beruntung, sopir truk selamat dan tidak terluka. Saksi menyebut kecelakaan terjadi saat truk hendak pindah ke jalur cepat menuju arah Cawang. Di saat bersamaan, seorang pengendara motor melaju kencang dari sisi kanan truk. Sampir truk lantas banting setir ke arah kiri. Truk kemudian oleng dan menabrak trotoar lalu terguling. Setelah satu jam, truk bisa diderek dari lokasi kejadian. Pengunding minibus ini tewas akibat terjepit di kabin setelah kendaraan menabrak garasi rumah warga di persimpangan cuik jalur penghubung Kabupaten Pacitan dan Solo di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Rabu Malam. Kondisi mobil yang ringsek sempat menyulitkan upaya evakuasi jasad korban. Menurut anggota Gakum saat lantas Polaris Pacitan, Aibda Hendri Arisandi, pengumudi diduga hilang kendali saat melaju dari arah Pacitan menuju Solo. Mobil lantas menghantam garasi dan dinding rumah warga. Seorang penghuni rumah dirawat di rumah sakit akibat tertimpa dinding. Rurungtuhan tembok pun menimpa mobil yang diparkir dalam garasi.